I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way, and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang memeriksakan matanya. Wanita itu bernama Ling. Ia merasa ada yang aneh di matanya sampai ia tidak bisa melihat sama sekali. Suaminya yang bernama Jackie pun membawanya ke dokter, dan di sana dokter mengatakan jika Ling mengalami kebutuhan sementara kurang lebih selama 3 hari. Waktu 3 hari bukanlah waktu yang lama bagi orang kaya seperti mereka, apalagi mereka mempunyai pembantu bernama May yang bisa membantu Ling dalam melakukan berbagai hal. Setelah membawanya ke dokter, pasangan suami istri itu pun menjalani harinya seperti biasa, dan dibagi hari itu terlihat Jackie yang sedang menggoda istrinya. Saat itu, Jackie berpamitan kepada Ling kalau ia akan pergi keluar kota selama 2 hari ke depan. Setelah Jackie berangkat, May kemudian pamit pergi ke pasar. Merasa kesepian, Ling pun menghabiskan waktunya bersama anjing kesayangannya. Dan beberapa saat kemudian, seorang pria datang ke rumah Ling. Pria itu bernama Sam. Ia adalah teman Jackie yang datang ke rumah dengan maksud untuk menemui Jackie. Namun sayang, Jackie sendiri sudah berangkat bekerja keluar kota. Akhirnya Sam memutuskan untuk singgah di rumah Ling sejenak sambil berkenalan dengan Ling. Mereka berdua pun kemudian berbincang, dan lama-kelamaan mereka terlihat semakin akrab. Karena merasa Sam adalah orang baik, Ling kemudian mempersilahkan Sam untuk masuk ke rumahnya. Lalu mereka pun melanjutkan perbincangan mereka. Kemudian setelah beberapa saat, Sam pun berpamitan untuk pulang. Ling pun kembali sendirian di rumah, karena sampai saat itu May belum juga pulang dari pasar. Diketahui, rupanya May sedang ketemuan bersama dengan GB tanya yang seorang polisi. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Rupanya, itu adalah Sam yang kembali karena kehujanan. Ia yang juga ketinggalan bis pun memutuskan untuk kembali ke rumah Jackie. Ling dengan baik mempersilahkan Sam untuk masuk. Sam yang tahu kalau Ling buta, ia pun mulai bertingkah seenaknya di rumah Ling. Saat itu, Ling yang sedang membersihkan diri tanpa diduka, Sam masuk dan melihat Ling yang sedang membersihkan dirinya. Meskipun sudah sangat pelan Sam mengendap-endap, tapi Ling pun akhirnya sadar jika ada orang yang telah masuk ke kamar mandi. Ling yang merasa ketakutan pun kemudian berteriak, dan Sam pun berpura-pura mengejar orang yang telah masuk itu. Setelahnya, Sam kemudian memberikan Ling susu yang sudah dicampur dengan obat tidur. Ling yang tidak tahu apapun meminum susu itu. Sebelum tidur, Ling mencoba untuk menelpon suaminya, namun sayang, kabel telpon rupanya sudah diputus oleh Sam. Ling pun kemudian tertidur karena efek obat tidur yang dicampur dengan susu. Dan di pagi harinya, Ling pun terbangun. Saat itu, ia sudah mulai curiga dengan Sam kalau dia adalah orang jahat. Lalu kemudian Ling menyuruh Sam untuk pergi dari rumahnya. Sam kemudian berterus terang kalau maksud dan tujuannya adalah untuk balas dendam. Ternyata, dulunya Sam adalah orang yang sangat romantis terhadap istrinya. Namun semua berubah setelah Jackie masuk ke dalam hubungan mereka, dan hal itu membuat Sam tidak pernah lagi dapat catah dari istrinya. Dendam Sam pun semakin menjadi karena istrinya kini sudah tidak ada. Tidak hanya itu, Sam juga menyukap Mai untuk mempermudahkan aksinya. Ling pun merasa ketakutan, namun karena ia tidak bisa melihat, ia pun tak memberikan perlawanan sama sekali kepada Sam. Dan Sam kemudian memanfaatkan keadaan untuk menikmati serebi lempit Ling. Lalu, keesokan harinya, Ling terbangun dengan Sam yang masih menjadikannya tawanan. Saat itu, Ling dipaksa untuk memakan setik yang sudah dimasak oleh Sam. Ling yang awalnya tak mau memakan karena takut dengan terpaksa ia pun memakannya. Kemudian, Sam memberitahu kalau setik itu terbuat dari daging anjing. Sadar kalau anjing kesayangannya telah dijadikan setik, Ling pun menangis. Lalu, di siang harinya, Ling mulai menggunakan akalnya untuk melawan Sam. Kali ini, ia berpura-pura baik dengan memijatnya. Kemudian, Ling berpura-pura sesak nafas dan meminta Sam untuk membelikan obat. Dan dengan terpaksa, Sam pergi membeli obat untuk Ling. Saat Sam pergi, Ling teringat kalau ia menyimpan telepon di sofa. Ia pun berusaha untuk menelpon polisi dan meminta bantuan. Namun sayang, telepon tersebut keburu Lobet sebelum telepon itu tersambung. Sam pun sadar kalau Ling berusaha melaporkannya ke polisi. Kemudian, Sam memaksa Ling ke kamar dan menyekapnya. Di malam harinya, ada maling yang masuk ke rumah Ling. Ling yang sadar akan hal itu pun langsung mengambil payung untuk melawannya. Namun, karena arah dari serangan Ling yang tak teratur, pencuri itu pun sadar jika korbannya kali ini adalah orang buta. Dan pencuri itu pun bisa melawan Ling dengan mudah. Ling kemudian diikat di kasur oleh si pencuri. Ling sempat mengajak kerjasama dengan si pencuri untuk melawan Sam. Namun si pencuri itu tak mau. Ia justru akan memperkaos Ling. Saat si pencuri akan meluncurkan aksinya, Sam datang dan mengajar si pencuri itu hingga tewas. Beberapa saat kemudian, pacar May yang seorang polisi itu pun datang. Ia mencari May yang beberapa hari ini tidak ada kabar. Sam kemudian memberikan berbagai alasan agar polisi itu tidak mengecek rumah. Mendengar ada polisi di rumahnya, Ling pun mencoba keluar. Namun sayang, saat ia keluar, polisi itu pun sudah pergi. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, polisi itu pun kembali ke rumah Ling. Di sana, ia tidak sengaja melihat Ling yang saat itu sedang mandi. Ling pun kemudian berteriak dan membuat Sam menghampirinya. Sam kemudian dengan mudah melumpuhkan si polisi itu. Lalu saat itu, Sam yang melihat Ling sedang tanpa mengenakan busana, terongnya pun terbangun kaku, dan ia pun meminta jatah serabi lempit kepada Ling. Kali ini Ling tak memberikan perlawanan sama sekali. Ia justru terhanyut dan menikmati permainan dari Sam. Saat kegiatan itu berlangsung, tiba-tiba Jackie pulang ke rumah dan melihat istrinya sedang bercocok tanam dengan Sam. Jackie pun marah besar, dan membuat perkelahian antara Jackie dengan Sam tak terhindarkan. Namun sayang, Jackie pun kalah dari Sam hingga membuatnya tewas akibat tembakan yang diberikan oleh Sam. Atas kematian suaminya itu, membuat Ling semakin menjadi. Ia pun mulai melawan Sam menggunakan instingnya. Perlawanan yang diberikan oleh Ling membuat Sam kewalahan. Dan saat itu juga, kebutuhan yang diderita Ling mulai memudar. Ling pun mulai bisa melihat meskipun masih samar-samar. Dan akhirnya, Ling berhasil melumpuhkan Sam. Ling pun kini terbebas dari pria jahat yang selalu memintanya jatah serabi lempit. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.